Hai semuanya, selamat datang kembali bersama MovieCrop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita. Dari sebuah film dengan judul Melankolia. Menceritakan tentang kejadian hari akhir yang sangat berbeda dari film-film yang ada saat ini. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain. Di awal film, kita dibiarkan dengan sebuah planet bernama Melankolia yang berjalan mendekat ke bumi. Karena ukurannya yang lebih besar dari bumi, tentu saja akan membuat semua umat manusia dan bumi lenyap ketika planet Melankolia menabrak bumi. Setelah itu, kita dibawa kepada sebuah limosin yang sedang mengalami kesulitan. Ketika harus melewati jalan yang sangat sempit. Di dalam mobil limosin itu ada Justin dan juga Michael, yang pada akhir itu akan melangsungkan pernikahannya. Namun bukannya merasa panik. Michael malah tertawa melihat supir yang kesulitan untuk mengendari limosinnya di sana. Mereka pun akhirnya bergantian untuk mencoba mengendari limosin itu. Namun setelah semua cara dilakukan, limosin itu tetap tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Sebab jalan di sana yang sangat sempit. Karena itulah Justin dan juga Michael memutuskan untuk berjalan kaki ke tempat resepsi mereka. Kemudian sampailah mereka berdua ke tempat resepsi. Di sana sudah ada Claire yang merupakan kakak Justin. Dan dia sudah menunggu mereka. Namun Claire sangat marah kepada mereka berdua. Karena kedatangan mereka sangat terlambat dari waktu yang sudah ditentukan. Karena itulah mereka segera menjelaskan kepada Claire. Kalau mereka tidak sengaja terlambat. Akibat limosin yang ditumpangi tidak bisa mengantar mereka sampai di sana. Hingga membuat mereka terlambat. Setelah itu Justin melihat ke langit. Dan melihat ada sebuah bintang yang sangat indah. John yang merupakan suami Claire pun menjelaskan. Kalau bintang itu bernama Antares. Yang merupakan bintang rasi Skorpio. Kini mereka berdua segera masuk ke dalam ruang pernikahan. Setelah Justin menyapa kuda kesayangannya. Lalu Justin dan juga Michael diminta untuk mengikuti sebuah kuis. Yaitu menebak jumlah kacang yang ada di dalam sebuah botol. Setelah selesai dengan kuis itu. Mereka pun segera menyapa para tamu yang sudah berkumpul di sana. Raut wajah kegembiraan pun muncul dengan seketika. Karena tentu saja mereka sangat bahagia di hari pernikahannya tersebut. Di sana ada ayah dan ibu Justin yang telah lama bercerai. Namun mereka tetap berbahagia di hari pernikahan putrinya itu. Acara pernikahan pun terus dilanjutkan dengan makan malam bersama. Namun hal yang tidak disuka ibu Justin terjadi. Saat ayah Justin yang mesum menggoda pelayan di sana. Kemudian seorang pria yang merupakan bosnya Justin berpidato. Atas keberhasilan Justin dalam sumah pekerjaannya. Karena itulah bosnya Justin mengumumkan. Kalau setelah pernikahannya itu. Justin akan naik jabatan. Hal itu pun tentu membuat Justin sangat bahagia. Dan dia pun langsung memeluk bosnya tersebut. Setelah itu giliran ayah Justin. Yang memberikan sambutan kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di sana. Namun bukannya memberikan pidato yang baik. Ayah Justin malah membuat suasana di sana tiba-tiba rusak. Sebab dia malah mengungkit masa lalunya bersama ibu Justin. Yang seharusnya tidak dibicarakan saat itu. Hal itu pun membuat perdebatan. Di antara ibu Justin dan juga ayah Justin. Semua itu membuat Justin yang tadinya sangat bahagia. Dalam seketika menjadi sangat murung. Claire yang menyadarinya segera mengajak Justin untuk berbicara di sebuah ruangan. Ternyata Claire adalah satu-satunya orang. Yang sangat paham dengan semua hal tentang Justin. Termasuk penyakit melankolia yang didiritanya. Dan nyatanya Justin juga tidak ingin menikah dengan Michael. Setelah itu Justin pun kembali ke ruang makan. Namun Justin memilih untuk pergi dari sana. Karena tidak suka dengan seseorang yang bernyanyi. Justin pun pergi ke tengah lapangan gol. Dan terlihat kalau dirinya seperti sedang memikirkan sesuatu. Di sisi lain Claire merasa sangat khawatir dengan kondisi Justin saat itu. Lalu acara resepsi pun dilanjutkan dengan pesta dansa. Saat itu Leo yang merupakan anak dari Claire meminta untuk diantarkan ke kamarnya. Karena dia sudah sangat mengantuk malam itu. Justin yang mendengarnya pun dengan senang hati menawarkan dirinya untuk mengantarkan Leo saat itu. Ternyata Justin tidak ingin melanjutkan acaranya saat itu. Karena itulah dia ingin mengantarkan Leo. Dan memutuskan untuk tidur saja. Namun Claire dengan segera membangunkan Justin kembali. Karena bila dia tidak segera kembali. Tentu saja akan membuat acara itu berantakan. Di sisi lain acara pemotongan kue pun akan segera dimulai. Namun disana ibu dan juga Justin tidak ada. Hal itu pun membuat John sangat panik. Sebab para tamu undangan sudah bersiap-siap untuk menyaksikan pemotongan kue tersebut. Dengan segera John mencari Justin dan juga ibunya. Dan nyatanya. Justin dengan santainya sedang berendam di kamarnya. Setelah menemui ibu Justin John merasa sangat kesal. Sebab bukannya segera turun ke tempat pemotongan kue. Ibu Justin malah mengatakan. Kalau acara itu sama sekali tidak penting baginya. Hal itu pun membuat John berkata keberak lair. Kalau dirinya akan mengeluarkan semua barang bawaan ibunya Justin. Agar dirinya segera pergi dari sana. Setelah itu Justin yang sebenarnya tidak mau melanjutkan pernikahan. Memaksakan dirinya untuk melanjutkan acara itu. Lalu Michael memperlihatkan sebuah foto. Yang merupakan tempat tinggal bagi mereka nantinya. Justin pun merasa sangat senang. Dan hampir saja bercocok tanam dengan Michael saat itu. Namun tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba saja Justin malah pergi begitu saja meninggalkan Michael. Tanpa membawa foto yang diperlihatkan Michael sebelumnya. Hal itu tentu saja membuat Michael merasa penasaran. Atas apa yang sebenarnya diinginkan oleh Justin. Kemudian Justin menemui bosnya yang ada di ruang dansa. Di sana bosnya memperkenalkan seorang pria penama tim. Yang merupakan karyawan pengganti bagi posisi Justin. Sebab Justin sendiri nantinya akan naik jabatan. Bosnya juga meminta agar tim mengikuti kemanapun Justin pergi. Namun hal tersebut tentu saja membuat Justin merasa tidak nyaman. Setelah itu Claire kembali menemui Justin. Dia merasa kalau Justin benar-benar tidak merasa bahagia. Dengan acara pernikahannya itu. Kemudian Justin mencoba berbicara dengan ibunya. Namun bukannya menenangkan Justin. Ibunya malah mengatakan kalau dirinya juga tidak suka dengan pernikahan. Namun sebenarnya bukan pernikahan yang Justin takutkan. Melainkan sebuah hal yang tidak diketahui siapapun. Merasa ibunya tidak bisa menenangkan dirinya. Jatin pun segera pergi ke ruang pesta. Saat itu tim masih terus mengikuti kemanapun Justin pergi. Sebab dirinya harus melakukan apapun yang diberintahkan oleh bosnya. Kemudian datanglah Michael. Yang akhirnya bisa membuat suasana hati Justin kembali membaik. Setelah itu acara pelepasan balon pun selesai. Dan kedua pasangan itu segera kembali ke kamar mereka. Saat itu Michael sudah tidak sabar untuk bercocok tanam dengan Justin. Namun ketika sedikit lagi akan terjadi. Justin malah kembali meninggalkan Michael di sana. Hal itu tentu membuat Michael sangat kecewa. Sebab Justin telah meninggalkannya dua kali saat itu. Lalu Justin pun pergi ke lapangan gol. Di sana ada tim yang terus mengikuti dirinya. Dan tanpa diduga Justin yang mengidap melankolia. Tiba-tiba saja mendorong tim. Dan mereka pun bercocok tanam di tengah lapangan gol. Setelah itu Justin kembali ke ruang pesta. Di sana bos Justin terus saja meminta. Agar Justin memberikan sebuah slogan untuk iklan nantinya. Hal itu pun membuat Justin sangat marah. Sebab di acara penikahannya pun. Bosnya masih saja meminta Justin untuk melakukan pekerjaannya. Justin pun memaki-maki bosnya. Sampai-sampai bosnya sangat marah. Dan segera pergi dari acara tersebut. Kemudian para tamu undangan pun satu persatu mulai pulang. Namun hal tidak terduga juga terjadi. Saat Michael yang merupakan suami Justin. Saat itu juga memutuskan untuk pulang. Sebab Michael akhirnya sadar. Kalau Justin sebenarnya tidak mau untuk melakukan pernikahan tersebut. Lalu datanglah tim yang berharap. Kalau Justin mau bercocok tanam kembali dengan dirinya. Namun nyatanya. Justin meminta tim untuk segera pergi meninggalkannya. Semua kekacauan itu juga membuat Claire sangat kecewa. Sebab semua yang telah dia rencanakan. Harus berakhir sia-sia. Di keesokan harinya Claire mengajak Justin untuk pergi jalan-jalan. Dengan menaiki seekor kuda. Namun saat melewati sebuah jembatan. Kuda yang dinaiki Justin seperti tidak mau untuk melakukannya. Di sana Justin melihat ke langit dan menyadari. Kalau bintang yang sebelumnya dia lihat sudah tidak ada lagi. Kini waktu sudah berlalu selama 2 minggu setelah acara Justin berlalu. Saat itu Claire meminta agar Justin segera pergi ke rumahnya. Karena nyatanya saat itu mereka telah sadar. Kalau ada sebuah planet bernama Melankolia. Yang sebentar lagi akan menabrak bumi. John meminta kepada Claire untuk tidak panik dengan keadaan saat itu. Sebab kepanikan Claire hanya akan membuat keadaan menjadi semakin buruk. Lalu datanglah Justin di sana. Nyatanya setelah 2 minggu berlalu. Justin sudah menjadi sangat depresi. Dia juga tidak bisa melakukan hal normal seperti biasanya lagi. Sampai-sampai Claire juga harus membantu Justin untuk mandi. Setelah itu Claire mencoba mengajak Justin untuk makan bersama. Namun Justin yang sangat depresi malah menangis ketika makan saat itu. Di keesokan harinya Claire mencoba mengajak Justin untuk berkuda. Sebab Claire merasa kalau saat itu kondisi Justin sudah semakin membaik. Namun lagi-lagi kuda yang ditumpangi Justin tidak mau untuk melewati sebuah jembatan kecil. Hal itu pun membuat Justin sangat kesat dan memukul kuda tersebut. Lalu Justin pun terdiam saat melihat kalau planet melankolia itu sudah semakin mendekat. Di malam harinya Claire terbangun dari tirurnya. Sebab para kuda di sana membuat suara yang sangat gaduh. Setelah Claire menenangkan kuda-kuda itu. Dia pun melihat kalau Justin ada di luar rumah. Sambil memandangi planet melankolia tersebut. Claire pun memutuskan untuk mengikuti kemenan Justin akan pergi. Dan tanpa diduga Justin melepaskan semua pakaiannya. Dan dia pun berbaring di tengah lapangan gold. Sambil memandangi planet melankolia itu. Di pagi harinya John ternyata telah membeli sebuah teleskop. Agar mereka bisa melihat planet melankolia itu lebih dekat. Claire yang merasa semakin penasaran pun segera mencari tahu informasi mengenai planet itu. Ternyata planet itu lama-lama akan segera menabrak bumi. Semua itu tentu membuat Claire semakin cemas. Akan tetapi John tetap saja meminta Claire tetap tenang. Sementara Justin sendiri menjadi semakin tenang saat itu. Berbeda dengan Claire yang menjadi semakin cemas dengan keadaan saat itu. Kemudian Claire mendapatkan sebuah pernyataan tidak terduga dari Justin. Yang mengatakan untuk tidak beruka apabila bumi ini hancur nantinya. Sebab menurut Justin bumi ini sangat jahat bagi dirinya. Dia juga mengatakan. Kalau tidak ada lagi kehidupan selain di bumi. Nyatanya Justin mempunyai sebuah kelebihan. Karena dirinya dapat mengetahui apapun di dunia ini. Termasuk jumlah kacang yang sebelumnya ada di kuis pernikahannya. Di malam harinya, John dan juga keluarganya mencoba untuk melihat planet melankolia menggunakan teleskop. Saat itu Claire merasa sangat cemas. Dengan planet melankolia yang sangat besar itu. Namun saat planet itu menjauh, Claire menjadi tenang kembali. Di kesukan harinya, Claire mencoba menghampiri John. Yang kini terlihat sangat cemas. Dan tidak seperti biasanya yang selalu tenang. Lalu Claire terbangun dari tidurnya. Dan menyadari kalau suaminya sudah tidak ada di sana. Saat itu Claire juga menyadari kalau planet itu sedang mendekat ke bumi. Dengan segera Claire mencari John di sana. Namun John tidak ada di rumahnya. Dan dia pun mencoba mencarinya ke kandang kuda. Dan betapa tergejutnya Claire. Ketika melihat suaminya itu telah bundir meminum racun di sana. Setelah itu Justin menanyakan John kepada Claire. Dia pun berbohong dengan menjawab. Kalau John sedang pergi berkuda. Lalu Claire kembali cemas. Setelah dirinya mengukur kembali planet melankolia itu. Yang saat itu terus mendekat ke bumi. Dengan cepat Claire mencoba mencari tempat yang aman bersama anaknya. Namun Justin yang melihatnya hanya terdiam. Dan tidak melakukan apapun saat itu. Lalu Claire akhirnya sadar. Kalau kemanapun dia pergi. Tidak akan membuatnya selamat dari tabrakan bumi dan juga planet melankolia. Karena itulah dia segera kembali ke rumahnya. Dan menemui Justin kembali di sana. Di luar rumah terlihat Leo yang sedang bersedih. Sebab dirinya tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Namun Justin mencoba untuk menanakan Leo. Dengan mengajaknya membuat sebuah gua ajaib. Yang menurutnya dapat menyelamatkan mereka. Saat planet melankolia menabrak bumi. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam gua buatan itu. Sambil memegang tangan satu sama lain. Sambil menunggu planet melankolia akhirnya menabrak bumi. Dan membuat semua kehidupan dan bumi sendiri hancur dengan seketika. Hingga kemudian. Film pun berakhir. Kita tidak akan pernah terbayangkan seperti apa hari kiamat saat nanti tiba waktunya. Oleh sebab itu kita hanya bisa berbuat baik. Dan berharap diberikan pertolongan dari sang pencipta. Di dunia. Ataupun di alam selanjutnya nanti. Nah menurut kamu. Pesan murah apa yang kamu dapat dari film ini? Dan seperti biasa nih. Dari 1 sampai 10. Berapa rating yang kamu berikan buat film melankolia? Komen ya guys. Sekian cerita film kali ini. Semoga kalian suka dan ribut. Sampai jumpa di video yang lainnya. Mimin pamit. Dadah. Sub indo by broth3rmax